Saudara, setelah tiga hari ditahan akibat asistennya yang terlibat kasus narkoba, pedangdut Saipul Jamil kemarin dibebaskan oleh polisi. Hasil uji lab menunjukkan Saipul Jamil negatif narkoba. Saipul Jamil sudah selesai melakukan tes urin dan uji laboratorium rambut di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Hasil lab yang dilakukan polisi menunjukkan dirinya negatif narkoba. Sementara itu, polisi kini masih mendalami dugaan kasus kekerasan saat peristiwa penangkapan terhadap Saipul Jamil dan asisten yang terjadi di Jalan Danmogot, Jakarta Barat. Ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan fisikotropika. Alhamdulillah. Yang mungkin, kalau tidak ada kejadian ini, saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkupang sumpsi narkoba. Sudah dikembalikan ke pihak warga. Tadi, setelah kami menerima hasil dari uji lab terhadap urin dan rambut dari SJ, untuk membuat terang terkait dengan video viral tersebut, adanya pemukulan terhadap SJ ataupun asistennya, S, sedang dilakukan penyelidikan yang intensif oleh Polres Jakarta Barat dan Posek Tambora, serta Propam Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, pedangdut Saipul Jamil dan asistennya Stephen ditangkap polisi saat melintas di Jalan Danmogot, Jakarta Barat. Sempat terjadi pengejaran, hingga akhirnya mobil Saipul tertahan di jalur bus Transjakarta, kawasan Jelambar. Proses penangkapan menjadi pusat perhatian warga. Lantaran, Saipul berteriak meminta tolong karena merasa dirinya akan dirampok oleh begal.